Pembangunan Pernak pernik setiap kendaraan hias Yang berjalan memiliki keunikan masing-masing Dan mengenalkan potensi yang ada di Kabupaten Pati Festival Pawai Pembangunan yang dimotori Semboya Noto Projo Bangun Deso Semakin memacu komitmen Pemkap Pati Dalam memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Mengingat, kendaraan hias yang berpersetakan organisasi pemerintahan daerah Ikut mempromosikan kebijakan-kebijakan pelayanan Yang tidak lain, untuk memudahkan pelayanan secara online dan tepat sasaran Para peserta Pawai sendiri mengaku senang atas terselenggaranya Festival Pawai Pembangunan yang diprakarsai Pemkap Pati Mereka berharap kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut Karena bisa mengenalkan secara luas tentang potensi yang ada di Kabupaten Pati Mas, ikut ini motivasinya apa? Biar Pak Pati itu tahu, kalau di Pati ada pengrajin miniatur Lama ini kan tahunya di Instagram dari luar kota, kayak Jogja, Bandung, Malang Ada berapa bis yang ikutkan? Ini 10 bis Ukuran? Skala 1 banding 20 Berapanya mas ikut ini? Baik, jadi Pawai Pembangunan yang kita namakan Pawai Notokrojo Bangun Viso Ini tidak hanya kali ini, akan tetapi sudah tahun lalu juga diselenggarakan Ini bagian daripada menampilkan potensi yang ada di Kabupaten Pati Yang pertama, kemudian yang kedua, juga mengenalkan ternyata Pati itu banyak potensi Sehingga kalau nanti masuk di media sosial, itu tidak hanya dikenal yang tidak baik Yang pertama, akan tetapi dikenal yang baik-baik Dan begitu pula juga kita dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-73 maupun hari jadi yang ke-695 Sehingga apapun yang kita perbuat, tadi penjualan sudah tahu, antusias masyarakat sangat menyambut dengan baik dan menghibur juga masyarakat Mudah-mudahan, nanti ke depan kita evaluasi kekurangan, kelebihan, nanti akan kita, manakala kita tampilkan lagi, nanti akan lebih baik Ya, kesannya baik dan masyarakat menyambut dengan baik dan ini bentuk mengisi pembangunan Oksa Nurajai, Simbang Lima TV melaporkan